Halo Sobat Opini, kembali lagi di channel youtube Opini Bonsai Apa kabar sobat hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Nah di video kali ini, saya ingin berbagi tips Disini saya akan melakukan penggantian media pada bahan bonsai kimeng yang saya miliki Nah ini adalah bahan bonsai kimeng yang saya miliki Ini saya lupa ya, sudah beberapa bulan ini Ini awalnya adalah proses cangkok Cangkok, saya pecah batang Terus saya tata akar juga Saya kasih tatakan, nah itu tatakannya Seperti yang terlihat di video Oke, sebelum menyimak videonya lebih lanjut Untuk men-support channel ini Mohon bantuan untuk like, komen, share, dan subscribe Serta nyalakan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Opini Bonsai Oke teman-teman, silahkan disimak videonya Oke teman-teman, silahkan disimak videonya Saya melakukan pencucian akar Terus pembersihan batang pada bahan bonsai kimeng ini Yang sebelumnya berlumut ya Bagian bawah saya sikat Saya bersihkan akar Terus batang-batangnya saya sikat sampai ke atas Nah disini saya melakukan proses seleksi akar Jadi akar-akar yang tidak terpakai Saya buang Termasuk akar-akar yang dominan ya Saya buang Itu untuk membantu perpecahan akar lagi Nah di bahan bonsai kimeng ini Saya melakukan pengurangan akar Namun untuk daun Tidak saya pruning ya Jadi saya hanya mengurangi akar saja Plus ganti media saja Oke sobat top ini Nah disini saya melakukan proses seleksi akar Dengan menggunakan tetakan ya Nah disana tampak ada sebuah tetakan Untuk menopang akar Agar pertemuan akar ke samping ya Tidak turun ke bawah Nah disini Saya melakukan proses seleksi akar lagi Jadi banyak akar yang saya buang Di proses ini Nah disitu saya sedikit melakukan perpecahan Kepada batangnya Oke sobat Sudah tampak ya Akar banyak sekali yang saya buang Bahkan ada beberapa akar dominan yang saya buang juga Nah ini saya berani melakukan Ini pada bonsai Atau pada bahan bonsai kimeng ini Karena bahan bonsai kimeng Salah satu jenis Yang kuat ya Tanpa saya pruning Nah disini Terlihat Daun-daun tidak saya pruning Nah saya melakukan Apa namanya Penggantian media Medianya ini Saya gunakan Masih media lama Namun Saya campur Sedikit Saya tambahkan sedikit kotoran kambing Nah disini Saya campur Kotoran kambing Dan juga Saya tambahkan Sekambang Nah Karena Media lamanya itu Agak terlalu padat ya Tidak terlalu padat Nah disini saya tambahkan sedikit sekambang Sekar Dan juga kotoran kambing Namun Tidak terekam Pada saat saya Menambahkan kotoran kambing Saya campur media jadi satu Ini media yang akan saya gunakan Dalam proses Penanaman Penanaman bahan bonsai kimeng Saya ini Iya Untuk tatakan Saya menggunakan Kantong plastik Yang saya isi dengan Tanah liat ya Untuk tatakan Yang untuk kita Tanam Nah disini Untuk menata akarnya Agar akar itu Menyebar ke samping Dan tidak turun Langsung ke bawah Disini saya melakukan Proses tata akar Agar ke depannya Yang nanti Dapat menjadi Bonsai yang Akarnya keliling Ya teman-teman Yang nanti Terima kasih Yang nanti Yang nanti Oke sobat opini, sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat Dan untuk men-support channel ini, mohon bantuan untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Opini Bonsai Salam Opini Bonsai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton